Pertanyaannya, sampai saat ini apakah Palah merokok atau narkoba? Astagfirullahaladzim. Iya guys, karena orang tua sangat-sangat takut kalau sampai itu dilakukan oleh anaknya. Apa karena sih di depan mata, di rumah, Palah sih oke-oke aja. Itu dia, orang tua belum tentu tahu seperti apa pergaulan anaknya di luar sana. Tapi positive thinking sih Mama Palah, kalau Mama Palah selalu berpikiran terhadap Palah selalu berpikiran positif. Guys, makin penasaran kan? Yuk kita ikutin kembali. Waduh. Tahu deh. Hah? Kok tahu, Mak? Ternyata, Peter menjawab Oke, hey folks. Kembali lagi bersama aku, Palah di channel Valbar23. So, ini hari Minggu, jam setengah 10. Gue disini udah ada janjian sama nyokap gue untuk buat video bareng tentang Peter Unswear. Jadi sebelumnya ini, gue bakal ngerjain nyokap gue, ya kan? Bagaimana si Peter Unswear ini saat ditanyakan sama nyokap gue ini, udah gue setting, contoh, gitu kan? Kalau udah punya pacar atau belum, disitu gue akan menyeting bahwa jawabannya enggak, ataupun punya, ataupun apa. Begitu-gitulah intinya. Pokoknya gue setting. Gimana reaksi nyokap gue tentang jawaban-jawaban yang nyeleneh yang gue buat-buat di Peter Unswear? Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum guys. Salam sejahtera buat kita ke semua. Hari ini, Mama Palah akan ikut bermain dalam channel YouTuber Palbar23. Guys, bagaimana kabarnya di pagi ini? Tentu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bermain Peter Menjawab. Jadi ceritanya itu guys, apapun yang kita beri pertanyaan kepada Peter Menjawab ini, dia akan bisa menjawab guys. Bingung kan? Kenapa dia tahu apa yang kita tanyakan dia bisa menjawab? Kita saksikan ya di channel YouTube Palbar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tapi guys, tetap aja ini hanya permainan. Tetap kita semua percayanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Jangan percaya ini hanya sekedar permainan. Jangan sampai ikutin terus. Oke, pertanyaan awal ini dulu guys. Bagaimana cuaca di pagi ini? Kita masukin ini dulu ya. Ya, jadi harus dimasukin passwordnya dulu guys. Jadi ditulis Peter silakan jawab pertanyaan ini. Nah, setelah itu baru kita buat pertanyaan. Mr. Peter, bagaimana cuaca pagi ini? Bagaimana cuaca pagi ini? Oke, kemudian kita kirim guys. Nah, Mr. Peter akan menjawab. Nah guys, kok bisa ya? Sedikit cerah karena ada mama. Wah, sedikit cerah karena ada mamanya Falah guys. Tapi kenyataannya, kok dia bisa menjawab ya? Emang sih suasana cuaca di pagi hari ini, tepatnya di hari minggu ini, sangat cerah guys. Mr. Peter bisa menjawab. Penasaran kan? Yuk, kita bikin pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu gimana Falah? Wih, betul juga ya guys. Karena ada mamanya Falah. Wuh, pede banget. Pertanyaan kedua. Ada pertanyaan? Mama Falah buat pertanyaan. Oke, Mr. Peter. Peter menjawab. Hari ini, seperti apa? Kasih sayang di dalam keluarganya. Mama Falah. Oh, atau kita konkretkan seperti apa keluarganya Falah. Hubungan di keluarganya Falah. Perbanyakan ya? Saya coba ketik ya guys. Guys. Seperti apa? Seperti apa? Apa hubungan. Di dalam. Hubungan. Oh, salah. Hubungan. Di keluarga. Keluarga Falah. Coba kita tanya. Coba kita tanya. Peter menjawab. Kita kirim. Alhamdulillah. Sangat harmonis. Sangat harmonis. Karena lucu. Anget. Kok bisa ya? Tahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini terus. Keluarganya mamanya Falah. Terus harmonis. Doa ini ya saya. Sampai akhir hayatnya. Oke guys. Makin penasaran ya. Kita tanya lagi nih. Ke Peter menjawab. Saat ini. Falah kuliah di mana ya? Oke. Coba. Tetap kita harus masukkan passwordnya dulu. Yaitu. Peter silahkan jawab pertanyaan ini. Saat ini. Coba. Saat ini. Bagaimana. Kuliahnya Falah ya? Tidak mbak. Di mana kuliahnya Falah? Oh iya. Saat ini di mana Falah kuliah? Saat ini di mana Falah kuliah? Iya. Oke. Tanya-tanya. Biasakan karena orang Indonesia. Saya tidak tahu menahu tentang kuliah dia. Guys. Ternyata Peternya menjawab. Saya tidak tahu menahu tentang kuliahnya dia. Oh berarti tidak semua ternyata. Peter menjawab pertanyaan daripada mamanya Falah ya. Tapi kita terus bertanya ke Peter menjawab. Kita lanjutkan. Bagaimana planning Falah terkait dengan kuliahnya? Karena anak sekarang di rumah terkadang kita bisa mengontrol guys. Tapi terkadang di luar sana kita tidak bisa mengontrol. Dengan adanya permainan Peter menjawab ini mungkin sedikit kita bisa melihat apa sih jawaban Peter menjawab terkait pertanyaan mama Falah. Baik. Kita tulis. Bagaimana? Planning. 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 Walah. Mengenai kuliahnya. Alhamdulillah guys. Paling tidak saya aminkan secepat ini. Karena ternyata Peter menjawab sukses dunia akhirat. Amin. Tolong guys dibantu. Aminin ya. Makin penasaran aja tentang anak mamanya Falah ini. Ya. Falbar menurut kamu benar gak yang dijawab daripada Peter menjawab ini? Nah ini sih benar. Karena kan dia kan jadi facecam nih mas. Facecam ini dia tuh bisa melihat muka kita gitu. Jadi ini tuh tarot virtual mas. Jadi dia tuh bisa meramal dari melihat muka kita lewat facecam. Oh guys semakin penasaran ya. Bisa gak terus Mr. Peter menjawab terkait pertanyaan Maman Falah. Oke kita buat pertanyaan selanjutnya. Ikuti terus guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dukung terus Maman Naya Falah di channel Youtube Falbar 23. Oke. Maman mau pertanyaan apa? Baik. Pertanyaan selanjutnya. Saat kuliah ini apakah Falah betah di kampusnya? Pertanyaan selanjutnya. Oh agak kecewa ya jawabannya Peter menjawab. Emang sih selama ini Falah suka curhat sama mamanya Falah nih ya. Bahwa lingkungan daripada kuliahnya tempat universitasnya sendiri. Emang kurang masuk di Falahnya. Tapi tetap mamah Falah bilang bahwa apa pilihan kamu, kamu harus bertanggung jawab terhadap pilihan kamu itu sendiri. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Falah masih tetap kuliah di universitasnya saat ini. Oke semakin penasaran kan kita ikuti terus mengenai Falah untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa pertanyaannya dari luar-keluarga kita dong. Oke. Bagaimana hubungan Falah dengan teman-temannya di luar sana? Coba. Seperti apa pergaulanan Falah di luar sana? Seperti apa pergaulan Falah di luar rumah? Waduh. Tau deh. Hah? Kok tau mak? Ternyata Peter menjawab. Sedikit bandel mah karena suka nongkrong. Hmm apa iya ya? Jadi bikin penasaran Apa karena si di depan mata di rumah Palah sih oke-oke aja Itu dia orang tua belum tentu tahu Seperti apa pergaulan anaknya di luar sana Tapi positive thinking sih mama Palah Kalau mama Palah selalu berpikiran terhadap Palah Selalu berpikiran positif Guys makin penasaran kan Yuk kita ikutin kembali Palah mengenai pertanyaan mama Terkait pergaulan Palah di luar sana Dengan jawaban Peter menjawab Apakah sesuai Apakah sesuai Sesuai apa Sesuai dengan jawaban Peter menjawab dong Aku bandel gitu Bandel dan suka nongkrong Ini bukan pertanyaan Mama Palah ini menjawab Bertanya langsung ke orangnya Karena Peter menjawab ini jawabannya Palah itu suka sedikit bandel Kategori sedikit bandel itu Sampai dimana Apakah emang Palah itu senang Nongkrong Atau tidak Eh tapi Pala suka nongkrong Tapi Pala suka nongkrong Tapi Ya gak sebandel-bandel apa yang dipikirkan orang-orang Nah guys Ini kan tentang Anaknya Mamah ya Yaitu Palah Akbar Semakin dalam pertanyaannya Mungkin masuk di privasinya Tidak apa-apa Karena Mama Palah ingin tahu Seperti apa sih Palah di luar sana Karena Tidak luput Mama Palah juga Tidak mungkin full bisa Untuk mengawasi Palah sendiri Baik Pertanyaan selanjutnya guys Kita saksikan Selanjutnya Oke Pertanyaan selanjutnya Peter Silahkan menjawab Apa pertanyaannya Mama Pertanyaannya Sampai saat ini Apakah Palah Merokok Atau narkoba Astagfirullahaladzim Iya guys Karena orang tua sangat Sangat Takut Kalau sampai itu Dilakukan oleh anaknya Terus dukung Mamanya Palah Di channel Youtube Palbar23 Oke Pertanyaannya Sampai saat ini Apakah Palah Merokok Atau Narkoba Alhamdulillah Amin 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 Ya Allah Guys Ternyata Yang saya takutkan Tidak terjadi Terhadap Palah Mr. Peter Menjawab Bahwa Sampai saat ini Apakah Palah Merokok Atau narkoba Mr. Peter Menjawab Tidak sama sekali Untuk menyentuh itu Amin Amin ya guys Amin Terus dukung Mamanya Palah Oke Satu pertanyaan lagi Untuk Palah Akbar Ya Tetap Dukung Mamanya Palah Akbar Oke Pertanyaannya Terakhir Terakhir ini ya guys Yang lebih legit Pertanyaannya Tentang aku Mama Atau apa Bagaimana Bagaimana Di dalam hatinya Palah Terkait Kasih sayangnya Terhadap keluarga Tanggung jawabnya Terhadap keluarga Oke Ini yang terakhir Guys Sampai Dimana Kasih Sayang Sayang Coba guys Kita Kita Tetap Dan Tanggung jawab Palah Terhadap Keluarga Mama Ngetik Sudah Kayak Pidato Iya Maklum guys Ya Oke Ya Allah Terharu Guys Tergaru Guys Ternyata Pertanyaan Mama Falah Kasih sayang Dan tanggung jawab Falah Terhadap keluarga Jawabannya Apa guys Bener Sukses Untuk Berangkatin Haji Mama Dan Papa Amin Guys Amin Luar biasa Guys Hari ini Kita sudah membuat Pertanyaan Kepada Peter Menjawab Jawaban dari Peter Menjawab Alhamdulillah Sangat Akurat Ya Dan Cukup terharu Tapi Ini tidak Menjadi Patokan Pedoman Ya Palah Ya Karena Apapun itu Semua Itu kita Kembali lagi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Apapun yang Dijawab Peter Yang positif Sama-sama Kita aminin Baik Palah Mungkin Pertemuan Mama Palah Dengan Teman-teman Cukup hari ini Sebentar Oke Di next video Kalau ini rame Mama Palah Akan lanjut Di channel Youtube Palah Oke Jangan lupa ya Selalu Dukung Mama Palah Di Youtube Palbar 23 Dengan Subscribe Like Comment And Share Assalamualaikum Pertemuan Pertemuan Terima kasih.